Beberapa waktu lalu, seseorang dipukuli sampai mati di sini. Anjing besar itu menjulurkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, sepertinya sembilan hari yang lalu, di pusat kota Wentai, dua kelompok makhluk abadi mulai berkelahi karena suatu alasan. Adegan itu sangat tragis. Dikatakan bahwa banyak makhluk abadi meninggal. Pusat kota Wentai juga rusak parah. Belum diperbaiki. Sejauh yang saya tahu, meskipun kota Wentai dibatasi oleh pengadilan abadi, pengadilan abadi tidak menjaga tempat ini dengan ketat. Seringkali ada makhluk abadi yang bertarung di sini. Apa yang Anda katakan seharusnya bukan sesuatu yang aneh, bukan. Suyun mengerutkan kening. Berkelahi. Pertarungan kekuatan magis adalah pertarungan kekuatan magis, tapi seperti yang Anda katakan, ini hanyalah pertarungan kekuatan magis, dan belum ada yang mati sebelumnya. Namun kali ini, korban jiwa sangat banyak, dan hal ini sangat mempengaruhi ketertiban kota Wentai. Terlebih lagi, anjing besar itu tiba-tiba merendahkan suaranya dan berbisik. Terlebih lagi, orang yang mati kali ini mungkin adalah orang-orang penting. Orang penting. Tahukah Anda orang-orang penting apa itu? Suyun bertanya. Aku tidak tahu. Anjing besar itu menggelengkan kepalanya, seseorang berkata sepertinya itu adalah orang-orang dari pengadilan abadi. Tapi saya tidak tahu detailnya. Orang-orang dari pengadilan abadi, Zanzuo yang dari kementerian pendapatan datang ke kota Wentai tanpa alasan. Mungkinkah sesuatu terjadi pada orang-orang dari pengadilan abadi, yang membawanya datang ke kota Wentai secara pribadi? Suyun berpikir keras. Anjing besar itu meminum seteguk anggur dan bertanya, dari mana asal kalian berdua? Bisnis apa yang Anda miliki di kota Wentai? Saya dari sekte kecil. Saya melewati kota Wentai, jadi saya datang untuk melihatnya. He he, kalau begitu kamu datang ke tempat yang tepat. Meskipun kota Wentai tidak diatur, tidak diatur juga memiliki keuntungan tersendiri. Masih banyak hal baik di sini. Apakah kamu ingin aku mengantarmu ke sana untuk melihatnya? Anjing besar itu memperlihatkan seringai jahat. He he. Suyun tidak punya waktu untuk menemani anjing ini. Dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Sungguh kasihan. Anjing besar itu terus minum. Setelah makan, anjing besar itu meninggalkan kedai dengan perasaan puas, sementara Suyun dan Faseles terus berkeliaran di jalanan. Tapi Suyun tenggelam dalam pikirannya. Saat dia berjalan, dia tidak peduli dengan pemandangan di kedua sisi jalan. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu Menteri Pendapatan Pengadilan Abadi, Zan Zhoyang, datang lebih dulu. Suyun berkata dengan acu-ta'acu, jika kita tidak mengetahui tujuan dari immortalisium, kita tidak dapat melaksanakan langkah selanjutnya dari strategi kita. Informasi Xiao Chuo terbatas, kita hanya dapat mengandalkan diri kita sendiri untuk sisanya. Baik tuanku. Tanpa wajah mengangguk. Suyun membawanya ke area konstruksi di pinggir kota Wentai. Setelah membayar 100 celeste, dia menyewa ruang pelatihan dan menunggu dengan tenang di dalam. Suyun sekarang memiliki budidaya alam Dewa Roh, dan dengan kekuatan batu 10 ribu binatang, tidak sulit untuk berurusan dengan utusan tahap 4, jadi dia tidak perlu melakukan persiapan apapun. Dua hari berlalu dengan cepat, dan pada hari ketiga, Suyun menerima kabar bahwa Zan Zhuo yang telah tiba di kota Wentai. Kedatangan utusan pengadilan abadi membuat kota Wentai terlihat megah. Apalagi jumlahnya lebih dari 100. Kecuali Zan Zhoyang, sisanya mengenakan baju perang dan memegang pedang, seolah-olah mereka melindungi Zan Zhoyang. Lisium abadi yang ditempatkan di kota Wentai segera keluar untuk menyambut mereka. Orang-orang di gerbang kota Wentai sebenarnya terpisah menjadi dua sisi, memungkinkan lisium abadi masuk dan keluar. Itu menunjukkan betapa kuatnya imortal lisium. Faseles dan Suyun sudah menunggu di gerbang. Zan Zhoyang mengenakan jubah coklat dengan titik-titik putih di atasnya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa titik-titik ini berdiri saling berhadapan, seperti matriks titik. Dia tampak seperti pria parubaya dengan ekspresi serius. Tangannya tergenggam di belakang punggung, memberinya aura yang kuat. Orang-orang lapis baja dari pengadilan abadi berjalan di kiri dan kanannya, memberinya citra seorang atasan. Kementerian Pendapatan Immortal Lisium bertanggung jawab atas distribusi pekerjaan di Immortal Lisium. Meskipun dia hanya utusan tahap empat, dia memiliki kekuatan yang besar. Apakah ini penguasa lisium abadi? Dia sangat kuat, aku tidak bisa melihatnya. Tes, budidaya apa yang kamu punya? Bisakah Anda melihat melalui budidaya Lord of the Immortal Lisium? Jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Huff, sepertinya kamu sangat kuat. Huff, berhentilah berdebat. Percuma membicarakan hal ini. Jika kamu tega, kenapa kamu tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi? Mari kita berhenti bicara. Dia dari Immortal Lisium, kita bahkan tidak bisa membandingkannya dengan dia. Jika kita bisa memasuki Immortal Lisium dan mendapatkan kekayaan dari Immortal Lisium, aku tidak akan seperti ini. Tetapi tidak mudah untuk memasuki Immortal Lisium. Ku dengar mereka tidak hanya harus melalui ujian, mereka juga harus memiliki koneksi. Ya, Huff, kami tidak seberuntung itu. Orang-orang di kedua sisi menunjuk pada orang-orang di Immortal Lisium. Beberapa berbicara tentang Zan Zhuo Yang, tetapi kebanyakan dari mereka berbicara tentang Immortal Lisium. Su Yun berdiri di tengah kerumunan dan mendengarkan dengan cermat. Dia menyadari bahwa banyak dari mereka yang tidak mengenal Zan Zhuo Yang. Zan Zhuo Yang memandang ke depan dan mengabaikan orang-orang di kedua sisi. Ekspresinya jelek. Su Yun merasa aneh dan mengikutinya ke kota secara diam-diam. Kapten Garnisun Immortal Lisium di kota Wentai datang dan menyambutnya. Salam, Tuan Zan. Bawa aku ke sana. Zan Zhuo Yang berkata dengan acuh tak acuh. Ya. Kapten segera berbalik dan berjalan menuju kota. Sekelompok orang Immortal Lisium menuju ke tengah. Para bajingan abadi di samping juga mengikuti mereka seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Su Yun dan Faseles ada di tengah kerumunan. Jumlah makhluk abadi di pusat kota Wentai secara bertahap menurun. Bangunan-bangunan di sini juga menjadi bobrok. Ada banyak pesona pertahanan yang dipasang di dalam kota, tapi yang bisa dilihat hanyalah reruntuhannya. Bangunan-bangunan di tengah juga tidak dioperasikan oleh makhluk abadi. Sangat kontras dengan pemandangan di luar yang ramai. Perang saat itu seharusnya cukup sengit. Su Yun melihat ke kiri dan ke kanan sambil berpikir. Saat mereka terus berjalan ke depan, sebuah lubang besar muncul di depan mata semua orang. Udara masih samar-samar beriak dengan aura destruktif yang mengerikan yang sulit untuk dibubarkan. Su Yun melihat ke lubang besar itu dan mengerutkan kening. Ketika Zan Zhoyang dan yang lainnya melihatnya, ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Orang-orang dari Immortal Lisium berdiri di samping lubang itu sementara Zan Zhoyang memasuki lubang itu sendirian. Dia mondar-mandir di sekitar lubang untuk sementara waktu. Setelah sekian lama, dia berteriak, apakah anak saya meninggal di sini? Suaranya agak serak. Kapten di samping lubang itu ragu-ragu sejenak, lalu menangkupkan tinjunya dan membungkuk, Tuan, Tuan Muda, meninggal di sini. Ketika Zan Zhoyang mendengar ini, dia langsung mengepalkan tinjunya. Banyak orang di sampingnya mendengar ini dan menyadari. Tampaknya Zan Zhoyang datang ke sini karena putranya tewas dalam pertempuran kacau ini. Tidak heran Menteri Pendapatan yang tidak pernah meninggalkan Immortal Lisium secara pribadi akan datang ke kota Wentai hari ini. Apakah kamu menangkap pembunuhnya? Ya, Kapten segera berkata. Di mana? Bawa dia ke sini. Zan Zhoyang berteriak. Kapten itu mengangguk, lalu berbalik dan berteriak kepada orang-orang di belakangnya, bawa orang itu ke sini. Ya. Segera, dua orang Immortal Lisium menyeret seorang abadi yang terbungkus rantai. Rambut abadi itu acak-acakan, dan semua hartanya dirampas. Dia hanya punya satu set pakaian untuk melindungi tubuhnya. Matanya lesu, namun saat dibawa ke sini, perlahan dia menjadi marah, seolah teringat sesuatu. Orang-orang di sekitar mereka sedang menunjuk dan mendiskusikan sesuatu. Berlutut. Kedua Immortal Lisium berteriak. Yang abadi mengabaikan mereka, dan masih berdiri di sana, menatap tajam ke arah Zan Zhoyang di dalam lubang. Berengsek, aku sudah bilang padamu untuk berlutut, apakah kamu tidak mendengarku? Kedua orang Immortal Lisium langsung menendang lutut abadi itu. Yang abadi tidak memiliki banyak ki abadi, dan dengan luka-lukanya, dia tidak dapat menahan kekuatan sama sekali. Dia terhuyung, lalu berlutut di tanah. Ketika Zan Zhoyang melihat ini, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan mendekat dengan tata pandingin. Dia berjalan mengelilingi makhluk abadi, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu membunuh anakku. Kamu ayah bajingan itu. Yang abadi dengan rambut acak-acakan berteriak dengan gigi terkatuk. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menghina Tuhan. Orang-orang dari pengadilan abadi di samping segera mengangkat tangan mereka dan menamparkan wajah dewa itu dua kali. Kedua tamparan itu benar-benar kejam, dan ki abadi telah disalurkan. Ketika tamparan itu mendarat, dewa itu memuntahkan seteguk darah. Kepala makhluk abadi itu menoleh ke samping, dan dia terengah-engah sekuat tenaga. Dia tampak sedikit pusing. Namun, Zan Zuoyang tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuknya. Kamu membunuh anakku, dan bahkan tidak meninggalkan jiwanya. Tahukah kamu apa konsekuensinya? Putramu mengandalkan dukungan immortalisium untuk menindas orang lain. Dia mengambil rekan kultivasi gandaku dengan paksa, dan membunuhnya. Aku membunuh anakmu. Aku menghancurkan jiwanya. Aku hanya menyesal tidak menyiksanya sebelum aku membunuhnya. Hahaha, yang abadi tertawa keras. Bajingan. Zan Zuoyang sangat marah. Dia menamparkan kepala makhluk abadi itu, dan mengepalkan jari-jarinya rat-rat. Ah! Yang abadi tersiksa oleh rasa sakit yang luar biasa yang datang dari kepalanya, dan dia mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Sebuah retakan muncul di kepalanya, dan otaknya bahkan dapat terlihat melalui celah tersebut. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Para makhluk abadi di sekitarnya menyaksikan dalam diam. Tidak ada yang mengatakan apapun untuk menghentikannya, dan tidak ada yang berani melakukannya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari kepala makhluk abadi, dan dia berada di ambang kematian. Namun, Zan Zuoyang jelas tidak ingin membiarkannya mati begitu saja. Dia melonggarkan cengkramannya, dan berkata dengan tenang, Putraku sudah mati, dan tidak dapat dihidupkan kembali. Namun, jangan berpikir hanya itu. Aku akan menyeret semua orang di sekitarmu bersama putraku. Orang abadi yang disiksa sampai di ambang kematian tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan menatap Zan Zuoyang dengan kaget, Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Huff, tunggu dan lihat saja. Mata Zan Zuoyang dipenuhi dengan niat membunuh, dan ekspresinya sangat dingin. Dia melambaikan tangannya, dan berteriak, bahwa semua orang yang berhubungan dengan orang ini ke sini. Ya, orang-orang imortal Lisium mengangguk, dan segera lari. Yang abadi panik, dan meraung dengan marah, berhenti. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri, dan jangan sentuh keluargaku. Namun, kata-katanya sama sekali tidak efektif. 1182 Suyun tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah makhluk abadi yang ditempatkan di kota Wentai. Tidak lama setelah orang-orang imortal Lisium pergi, mereka membawa pria dan wanita ke sana. Pria dan wanita ini semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka tidak menyangka akan menghadapi bencana seperti itu. Banyak dari mereka bahkan tidak mengetahui bahwa akan terjadi bencana seperti itu. Dalam waktu kurang dari satu dupa, orang-orang imortal Lisium benar-benar membawa lebih dari seratus makhluk abadi, banyak di antaranya yang pernah dilihat Suyun sebelumnya. Mereka hanya berteman dengan pria berambut acak-acakan ini, tetapi karena kata-kata Zanzuoyang, mereka pun dibawa ke sini. Yang mulia, Tuan Zan, kenapa aku, saya tidak bersalah. Seorang pria berteriak pada Zanzuoyang. Matanya terbuka lebar dan dia jelas ketakutan. Benar? Aku, aku tidak ikut serta dalam kerusuhan ini, itu tidak ada hubungannya denganku. Saya tidak bersalah. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Apa yang aku lakukan? Bahkan orang-orang di Lisium abadi tidak bisa begitu melanggar hukum. Cepat lepaskan ikatanku. Teriakan terdengar terus-menerus. Orang-orang tampak kacau balau, berteriak tanpa henti. Namun, orang-orang imortal Lisium tidak peduli, mereka semua hanya melihat ke arah Zanzuoyang. Zanzuoyang memandang orang-orang ini tanpa ekspresi, dia tidak segera menjelaskan, dan menunggu orang-orang yang dibawa diam, lalu dia membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Kapten. Bawahanmu ada di sini. Kapten tim Immortal Lisium yang ditempatkan di kota Wentai segera merespons. Apakah orang-orang ini ada hubungannya dengan bajingan ini? Zanzuoyang menunjuk pria itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Iya, orang ini telah lama tinggal di kota Wentai dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Namun, sebagian besar anggota klannya berada di kota puncak selatan, dan hanya ada sedikit anggota klan di kota tersebut. Segera kirim orang ke Sauteran Peak City untuk menangkap mereka. Ingat, jangan lepaskan siapapun yang ada hubungannya dengan dia, bawa semuanya. Zanzuoyang melanjutkan, masih tanpa ekspresi. Iya, juga, bunuh semua orang di sini. Pada saat ini, dia mengatakan sesuatu yang tidak dapat dipercaya oleh semua makhluk abadi yang hadir. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Keributan terus berlanjut. Membunuh mereka semua. Apakah Zanzuoyang gila? Ada, setidaknya seratus nyawa di sini, dan mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka hanya memiliki sedikit hubungan dengan orang ini. Mungkinkah mereka juga terlibat? Kamu, apakah kamu gila? Apakah Anda dari pengadilan abadi? Kamu orang gila, pria dengan rambut acak-acakan itu meraung sekuat tenaga. Orang-orang lainnya bahkan lebih marah lagi. Kamu ingin membunuh kami? Bisakah orang-orang di pengadilan abadi melakukan apapun yang mereka inginkan? Apa yang memberimu hak untuk membunuh kami? Tahukah Anda akibat dari hal ini? Utusan pengadilan abadi ini gila. Dia gila. Biarkan aku pergi, jangan bunuh aku. Aku. Aku tidak bersalah. Membantu. Seiring dengan perintah Zanzuoyang, suasana pun tampak gempar, dan seluruh pusat kota Wente bagaikan sarang lebah yang berdengung. Siapa sangka Zanzuoyang akan begitu ekstrim? Ini benar-benar melanggar hukum. Pada saat ini, seorang pria berotot tiba-tiba mendorong utusan pengadilan abadi yang menahannya, dan berdiri, dan berkata dengan marah, Zanzuoyang, aku tahu kamu sedih karena putramu meninggal, tapi kami tidak bersalah. Benar apa? Apakah kamu harus menghukum kami? Kami tidak berpartisipasi dalam pertarungan antara putra Anda dan Liu He. Anda adalah utusan pengadilan abadi, dan Anda mewakili hukum pengadilan abadi. Apakah hukum pengadilan abadi mengizinkan Anda menangkap orang tanpa alasan? Untuk membunuh orang, Anda tidak pantas menjadi anggota pengadilan abadi. Anda tidak pantas mewakili hukum dunia abadi. Raungan pria berotot itu membungkam sekeliling, tetapi kata-katanya segera menarik tanggapan dari para abadi. Itu benar. Anda tidak pantas menjadi anggota pengadilan abadi. Kamu tidak tahu benar dan salah. Kami tidak melakukan apa-apa. Kenapa kami harus dihukum? Kami tidak menerima ini. Kerumunan itu mengutuk. Ekspresi Zanzuoyang tidak berubah. Dia perlahan berbalik dan menatap pria berotot itu. Ekspresinya sangat tenang, sangat tenang. Pria berotot itu tertegun dan tidak berani menatap matanya. Saat ini, Zanzuoyang berbicara. Kamu tidak menerima ini. Anda tidak bersalah. Bagus. Izinkan saya memberitahu Anda, di mana kesalahan Anda. Tahukah Anda bahwa anak saya juga anggota pengadilan abadi, dan dia mewakili hukum pengadilan abadi. Putraku bertengkar dengan orang ini, dan orang ini menantang hukum pengadilan abadi. Sebagai anggota dunia abadi, Anda menikmati perlindungan pengadilan abadi, tetapi Anda tidak menegakkan hukum tepat waktu. Ini, ini melanggar hukum. Jika Anda menyelamatkan anak saya, apakah ini akan terjadi? Oleh karena itu, kamu bersalah. Kamu, kamu menyalahkan kami karena tidak menyelamatkan putramu saat itu. Pria berotot itu tidak percaya dengan alasan konyol seperti itu. Itu benar. Zanzuoyang mendengus, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengulurkan tangan ke arah pria berotot itu. Sebelum pria berotot itu bereaksi, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya abu-abu. Zanzuoyang telah secara paksa mengekstraksi jiwanya, dan jiwa itu terbang langsung ke telapak tangannya. Di bawah langit yang luas, penonton dapat melihat jiwa pria kekar itu berjuang mati-matian di telapak tangan Zanzuoyang. Tapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Zanzuoyang. Semua orang tegang. Mereka menatap Zanzuoyang dengan mata terbelalak. Lagi pula, kamu hanyalah sekumpulan semut di mataku. Karena anakku sudah mati, kenapa aku tidak bisa membunuh sekumpulan semut untuk melampiaskan amarahku? Dengan itu, Zanzuoyang mengepalkan tangannya. Retakan. Jiwa pria berotot itu hancur, berubah menjadi serpihan dan menghilang. Metode yang sangat kejam ini sungguh mengejutkan dan mengejutkan mata. Dalam sekejap, seluruh pusat kota Wente menjadi gempar. Makhluk abadi di sekitarnya ketakutan, menatap kosong ke pemandangan itu. Adapun makhluk abadi yang ditangkap, mereka meratap dengan marah. Zanzuoyang kali ini serius. Dia memang akan membunuh mereka semua. Berdiri di samping mereka adalah anggota pengadilan abadi dengan budidaya yang hebat. Tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri, dan melawan adalah bunuh diri. Binatang buas. Binatang buas. Biarkan mereka pergi. Mereka tidak bersalah. Anda ingin menyiksa saya. Bunuh aku. Datangi aku secara langsung. Biarkan orang-orang tak bersalah ini pergi. Pria berambut acak-acakan itu tidak menyangka Zanzuoyang akan melakukan hal seperti itu. Matanya merah, dan dia berteriak dengan suara serak. Tidak bersalah. Zanzuoyang menatapnya dengan dingin. Selama itu berhubungan denganmu, tidak ada satupun dari mereka yang tidak bersalah. Mereka, semua layak mati. Ah. Pria itu tidak sanggup menanggung hal seperti itu. Dia berdiri dan menyerang Zanzuoyang. Namun, sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, salah satu orang dari pengadilan abadi di sampingnya menendangnya, mematahkan tempurung lututnya. Dia jatuh ke tanah, tampak sangat menyedihkan. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Ratapan dan isak tangis terdengar di mana-mana. Suyun, yang berada di samping, tidak menyangka akan ada orang sembrono di pengadilan abadi. Sepertinya Zanzuoyang sengaja membawa orang ke sini. Tujuannya adalah untuk membalaskan dendam putranya. Faseles menatap ke tempat itu dan berkata acuh-ta'acuh. Ini untuk balas dendam dan untuk melampiaskan. Zanzuoyang keterlaluan. Tetapi dengan tingkat kultivasi dan kekuatannya, semua ini tampak sangat normal dari sudut pandangnya. Apakah dia tidak takut dihukum oleh pengadilan abadi? Jika ada hukuman, tidak apa-apa. Aku berpikir bahkan jika pengadilan abadi mengetahui hal ini, mereka mungkin tidak akan menghukumnya. Suyun menggelengkan kepalanya. Tanpa wajah terdiam. Guk-guk-guk. Guk-guk-guk. Menguasai. Pada saat ini, gonggongan familiar datang dari samping. Mereka berdua menoleh dan melihat anjing besar yang sedang minum bersama mereka di kedai tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan dan berlari menuju tengah. Tuan, itu anjing itu. Kata tak berwajah buru-buru. Anjing besar itu berlari ke samping seorang pria berjubah ungu dan memegang pedang panjang, lalu berbaring di sampingnya dan tidak bergerak sama sekali. Pria berjubah ungu itu seharusnya menjadi tuannya. Tuan kebajikan abadi, bukan? Meski kecerdasan anjing besar itu rendah, namun ia masih mampu membedakan beberapa hal. Ia juga memahami situasi saat ini. Jika tetap di samping, pasti aman, dan bisa lolos dari musibah ini. Namun, hal itu tidak dilakukan. Sebaliknya, di saat bahaya ini, ia tetap menemani tuannya. Terkadang, anjing menjadi semakin mirip manusia, tapi manusia bahkan tidak sebaik anjing. Suyun menatap anjing besar itu dan bergumam. Tanpa wajah terdiam. Di antara ratusan orang, sudah ada orang yang saling bertukar pandang. Meskipun mereka bukan tandingan pengadilan abadi, mereka tidak punya jalan keluar lain. Jika mereka tidak bertarung saat ini, hanya kematian yang menanti mereka. Tuan, kapan kita akan bergerak? Tanya tanpa wajah. Langsung. Suyun memandang pria berjubah ungu di samping anjing besar itu dan berkata dengan suara rendah, tunggu mereka mengambil langkah pertama, lalu kita akan memanfaatkan kekacauan untuk menyerang. Target kita adalah Zanzuo yang, abaikan yang lain. Mereka akan bergerak. Mereka sudah berada di ambang kematian. Jika mereka tidak bergerak, bukankah mereka hanya duduk di sana menunggu kematian? Faseles menganggup dan diam-diam mengumpulkan immortal key-nya. Saat ini, Zanzuo yang melambaikan tangannya. Orang-orang pengadilan abadi mengantar pria dan wanita ke dalam lubang besar, dan Zanzuo yang juga masuk ke dalam lubang besar. Dia tidak melihat orang-orang ini, tetapi melihat sekeliling lubang besar. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca, dan dia benar-benar mulai menangis. Tampaknya kematian putranya merupakan pukulan telak baginya. Namun ini bukanlah alasan baginya untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Zanzuo yang menangis beberapa saat, lalu menyeka air matanya, berbalik dan menganggup ke arah kapten, dan berkata dengan suara serak, singkirkan, lalu isi lubang ini. Iya. Jawab kapten, lalu melambaikan tangannya. Semua anggota istana abadi segera mengangkat pedang mereka dan mengumpulkan ki abadi mereka. Huala. Gelombang niat membunuh berputar di udara. Para makhluk abadi di sekitarnya membuka mata lebar-lebar. Ayo pergi. Suyun menepuk pundak Faseles, lalu langsung berjalan menuju lubang besar. Dan saat dia mengambil langkah pertama, cahaya aneh tiba-tiba muncul di lubang besar. 1183 Zanzuo Yang, kamu terlalu melanggar hukum. Kami jelas tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi Anda tetap ingin memaksakan kematian putra Anda kepada kami. Kami jelas-jelas hanyalah sekelompok orang yang tidak bersalah, tetapi Anda ingin menaruh kebencian Anda pada kami. Jika semua orang di pengadilan abadi seperti Anda, saya lebih suka memberontak melawan pengadilan abadi. Raungan terdengar, Raja Kebajikan Abadi berjubah ungu mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya ke Zanzuo Yang. Dia seperti pelangi yang menembus langit. Begitu pedangnya terhunus, itu mengejutkan dunia. Dengan Raja Kebajikan Abadi yang memimpin, bagaimana mungkin yang lain hanya menonton. Dia segera melompat dan menyerang orang-orang pengadilan abadi di sampingnya. Seluruh kawah langsung kacau balau. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menentang hukum pengadilan abadi, menentang hukuman pengadilan abadi. Membunuh. Membunuh mereka semua. Kapten pengadilan abadi sangat marah. Dia mengangkat pedangnya dan berteriak. Semua anggota pengadilan abadi tidak lagi terkendali. Mereka menggunakan Ki Abadi untuk menebas orang-orang di samping mereka. Untuk sesaat, pedang Ki terbang kemana-mana dan Ki Abadi meluap. Namun, Zanzuo yang jelas meremehkan orang-orang yang telah lama berada di kota Wentai. Ketika makhluk abadi yang akan dieksekusi bangkit untuk melawan, sejumlah besar makhluk abadi bergegas keluar dari kerumunan dan menyerang orang-orang pengadilan abadi. Orang-orang pengadilan abadi, jangan terlalu sombong. Orang-orang meraung. Selama mereka masih memiliki hati yang lurus, mereka tidak akan membiarkan pengadilan abadi bertindak sembarangan. Di antara orang-orang ini, kebanyakan dari mereka terkait dengan orang-orang yang ditangkap. Orang-orang seperti ini, mereka saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Su Yun sudah menduga pertempuran kacau seperti ini. Pusat kota Wentai seperti sepanci bubur. Namun, jelas mustahil untuk menghadapi Zanzuo yang hanya dengan makhluk abadi ini. Kesombongan Zanzuo yang bukan karena dia adalah utusan peringkat keempat dari pengadilan abadi. Kesombongannya berasal dari kekuatannya sendiri. Di matanya, orang-orang ini memang seperti sekelompok semut. Su Yun dan Faseles mengubah penampilan mereka dan langsung berjalan menuju Zanzuo yang di tengah. Saat ini, tangan Zanzuo yang masih berada di belakang punggungnya. Dia dengan dingin menatap ke arah dewa kebajikan abadi yang menyerang dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Penguasa kebajikan abadi pandai dalam alkimia, tapi dia tidak pandai menyerang. Pedang tajam itu ditusuk ke kiri dan ke kanan olehnya, tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menusuk Zanzuo yang di depannya. Meskipun energi abadi pada pedang itu sangat padat dan dapat mengguncang kehampaan, Zanzuo yang jelas berdiri di depannya seolah-olah dia tidak bergerak. Tetapi ketika pedang itu menusuk ke depan, pedang itu hanya bisa bergesekan dengan udara. Guk-guk. Anjing besar itu bergegas mendekat. Tubuhnya menguning dan membesar, berubah menjadi anjing surgawi yang tingginya lebih dari 10 meter. Ototnya bengkak, Cakarnya tajam, dan taringnya terlihat. Wajahnya galak, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat menatap Zanzuo yang. Auranya langsung melonjak. Ia mengangkat cakarnya dan menamparkan Zanzuo yang. Tapi sebelum cakar itu bisa mendekati Zanzuo yang, kekosongan itu tiba-tiba bergetar. Kemudian, aliran cahaya keluar dan langsung menembus cakar tajam anjing itu. Suara mendesing. Cakar anjing itu langsung hancur berkeping-keping. Tubuhnya miring dan langsung kembali ke keadaan semula. Ia jatuh ke tanah dan meringkuk kesakitan. Berengsek. Penguasa kebajikan abadi mengertakan gigi dan merasa kesal pada dirinya sendiri karena tidak kompeten. Pedang tajam itu seperti jarum sulaman di mata lawan. Itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Zanzuo yang sepertinya sedikit tidak sabar. Dia menatap penguasa kebajikan abadi di depannya dan tanpa ekspresi berkata, apakah kamu suka mati dalam situasi seperti ini? Kurang omong kosong. Saya, penguasa kebajikan abadi, tidak pernah mencampuri urusan pengadilan abadi, tetapi saya tidak menyangka ini akan menjadi kesalahan saya. Karena kamu ingin membunuhku, aku tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Zanzuo yang, meskipun aku bukan tandinganmu, aku tidak akan takut padamu. Penguasa kebajikan abadi mengertakan gigi dan mengeluarkan beberapa helai energi abadi, tetapi semuanya mengenai udara kosong. Pusat kota Wentei dihancurkan oleh para pejuang abadi. Bahkan lingkungan sekitar kota pun terkena dampaknya. Orang-orang di kota buru-buru lari keluar, takut terlibat. Zanzuo yang dengan dingin mendengus dan rasa jijik di matanya menjadi semakin kuat. Tidak takut. Bagus. Kalau begitu, aku akan membuatmu takut. Dengan itu, dia hendak menyerang. Saat penguasa kebajikan abadi mendengar ini, ekspresinya menegang. Dia menjadi gugup dan tidak tahu apakah dia bisa memblokir serangan Zanzuo yang. Tapi, saat Zanzuo yang hendak menyerang, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakangnya dan menekan bahunya. Zanzuo yang dari pengadilan abadi. Sebuah suara datang dari belakangnya tanpa peringatan. Hati Zanzuo yang menjadi dingin dan dia dengan cepat berbalik, siapa? Aku bilang siapa aku, tapi kamu tidak mengenalku. Suara itu terdengar lagi. Zanzuo yang menoleh dan melihat seorang pria berjubah hitam dan seorang pria bertopeng berdiri di belakangnya. Sebelum dia sempat bereaksi, lengannya dipotong. Puci. Darah mengalir deras ke langit. Zanzuo yang terkejut dan kemudian dia merasakan gelombang rasa sakit datang dari lengannya. Dia mundur dua langkah dan menatap kedua orang itu dengan mata terbelalak. Dia hampir tidak berani mempercayai semuanya. Secara alami, dia paling tahu tingkat kultifasi apa yang dia miliki. Dia juga tahu harta magis semacam apa yang dia miliki. Tapi, seluruh tubuhnya pertahanan. Bagi orang ini, hal itu praktis tidak ada. Sebab, dia dengan mudahnya memotong lengannya. Yang lebih menakutkan adalah, kapan dia muncul di belakangnya. Zanzuo yang juga tidak tahu. Kedua orang ini, siapa mereka sebenarnya? Zanzuo yang mengatupkan giginya. Penguasa kebajikan abadi dan orang lain di belakangnya juga tercengang. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Zanzuo yang, yang awalnya tenang dan tenang serta meremehkan orang-orang ini, telah kehilangan lengannya. Anjing besar yang tergeletak di tanah membuka matanya dan memandang kedua orang itu. Ia mencoba yang terbaik untuk mengendus dua kali dan tiba-tiba tertegun. Tuan San, ikutlah dengan kami. Suyun membuang lengan di tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Siapa kalian? Bukankah aku sudah mengatakannya? Bahkan jika aku mengatakan siapa aku, kamu tidak tahu. Karena itu masalahnya, mengapa mengatakannya? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku bahkan memanggilmu Tuan San, bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa kamu? Karena itu masalahnya, kamu masih berani memprovokasi orang-orang di pengadilan abadi. Sepertinya aku tidak bisa mengundangmu. Suyun berjalan lurus menuju Zhan Zhuo Yang. Langkahnya lambat, tetapi setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan keberanian yang luar biasa. Hentikan dia. Zhan Zhuo Yang mundur beberapa langkah dan berteriak dengan suara rendah. Ketika orang-orang dari pengadilan abadi melihat situasi yang tiba-tiba, mereka segera bergegas. Tapi saat mereka mendekat, tubuh mereka terlempar. Faseles segera berjaga di sisi Suyun. Siapapun dari pengadilan abadi yang mendekat akan dikirim terbang dengan tinjunya. Sebagai mantan Golden Armor Force Saint, kekuatan kasarnya sangat menakutkan bahkan Suyun pun takut akan hal itu. Melihat bahwa orang-orang dari pengadilan abadi bukanlah tandingan pria bertopeng itu, Zhan Zhuo Yang memahami bahwa mereka berdua memiliki kultivasi yang sangat menakutkan. Pikirannya berputar cepat, memikirkan jalan keluar, tapi Suyun tidak memberinya waktu untuk berpikir. Tubuh Suyun tiba-tiba bergerak, seolah-olah dia telah berteleportasi, dia mendarat di samping Zhan Zhuo Yang, dan dengan satu tangan, dia menekan bahunya yang lain. Saraf Zhan Zhuo Yang bergetar. Saat dia mengira lengannya yang lain akan dihancurkan, dia terkejut saat mengetahui bahwa pria berjubah hitam tidak melepaskan lengannya. Tetapi pada saat ini, Ki Abadi di tubuhnya mengalir deras, langsung ke telapak tangan pria itu melalui bahunya. Ketika dia menyadari hal ini, hati Zhan Zhuo Yang menjadi dingin. Ki Abadi tersedot, bukankah itu berarti dia kehilangan kemampuan untuk melawan? Ayo pergi. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Dia langsung meraih tubuh Zhan Zhuo Yang, melompat, dan tiba-tiba menghilang dari kota Wentai. Melihat ini, Faseles, yang telah mengirim beberapa orang dari istana Abadi terbang, mundur beberapa langkah, dan mengikuti mereka, menghilang ke udara. Tuan telah dibawa pergi. Cepat kejar dia. Orang-orang dari pengadilan Abadi berteriak dengan cemas. Tapi mereka bahkan tidak bisa menemukan bayangan pihak lain, bagaimana mereka bisa mengejarnya. Adegannya sangat kacau, banyak orang tidak tahu bagaimana Suyun dan Faseles datang ke sini, dan banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa Zhan Zhuo Yang telah dibawa pergi. Ketika dia dibawa pergi oleh Suyun, pemandangan kacau itu berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi ada lebih banyak ketakutan, keheranan, kebingungan, dan kegelisahan. Sebagian orang dari pengadilan Abadi pergi mencari orang yang membawa pergi Zhan Zhuo Yang, sementara sisanya tetap di sini untuk menyelidikinya. Tidak ada yang menyangka seseorang akan tiba-tiba muncul dan membawa pergi Zhan Zhuo Yang. Ini adalah utusan pengadilan Abadi tingkat 4, tidak diragukan lagi ini adalah deklarasi perang melawan pengadilan Abadi. Segera tutup kota Wentai, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar kota Wentai, cepat. Kaptennya cemas, dan langsung berteriak. Orang-orang lain dari pengadilan Abadi tidak berani menunda, dan segera melakukan apa yang dia katakan. Makhluk Abadi di sekitarnya masih bingung. Lord Immortal Virtue menyimpan pedangnya yang tajam, dan menatap ke langit, masih dalam keadaan linglung. Aku, aku tidak menyangka keduanya adalah eksistensi yang begitu kuat. Pada saat ini, anjing besar di sampingnya tiba-tiba menghela nafas. Lord Immortal Virtue terkejut, dan dengan cepat bertanya, Anda tahu dua orang yang membawa pergi Zhan Zhuo Yang. Tidak, tapi aku menjual sampah tak berguna pada mereka, dan mereka mentraktirku minuman. Sampah yang tidak berguna, Lord Immortal Virtue terkejut, dan tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, menatap anjing besar itu, dan bertanya, ada apa? Eh, ini. Cepat dan katakan yang sebenarnya padaku. Itu, pedang roh kuno itu. Kamu benar-benar menjual pedang roh kuno. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa pedang itu disegel, dan tidak ada gunanya lagi? Anjing besar itu menutupi lukanya, dan berpura-pura mengasihani. Lord Immortal Virtue sangat marah, tetapi karena keadaan sudah seperti ini, dia tidak bisa berkata apa-apa, dan hanya bisa menghela nafas. Memang terlihat jelas bahwa anjing besar ini sering membuatnya marah, namun ia sudah terbiasa. Berapa harga jualnya? 2, 200 koin surgawi, anjing besar itu tidak berani mengatakan itu gratis, dan hanya bisa menambahkan biaya informasi. Hanya, hanya 200, dasar anjing bodoh. Tuhan, itu, dua orang itu, siapa mereka? Aku tidak yakin, tapi tidak peduli siapa mereka, aku tahu bahwa mereka pastilah eksistensi yang dapat melawan pengadilan abadi. 1184 Di pavilion yang tenang, Faseles berdiri di depan pintu. Di dalam ruangan, hanya ada Suyun dan Zanzuo yang yang terlempar ke tanah. Ini adalah delapan harmoni sekte, kekuatan terdekat dengan kota Wentai, Suyun. Ketika Suyun bergegas ke sini, hanya Keitian yang tahu, orang-orang lain di delapan harmoni sekte tidak tahu. Tentu saja, semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Ruangan itu sangat gelap, jendela-jendelanya tertutup rapat, dan formasinya ditutup. Tidak ada cahaya sama sekali. Meskipun penglihatan makhluk abadi pada tingkat ini tidak akan terpengaruh oleh kegelapan, kegelisahan yang diberikan kegelapan kepada orang-orang adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dihindari oleh makhluk abadi. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Zanzuo yang mengangkat matanya yang redup, menatap Suyun dan bergumam. Namun, Suyun tidak memiliki niat sedikitpun untuk menjawab pertanyaannya, tetapi langsung berjalan di depannya, menekan kepalanya, dan mengaktifkan teknik hebat yang sangat indah. Ini, ini seni cekatan hebat. Anda berasal dari istana yang sangat indah. Zanzuo yang tertegun, dia ingin melawan, tapi saat ini dia tidak bisa melawan Suyun sama sekali. Cahaya yang berkedip-kedip di mata Suyun langsung menembus matanya, mengintip ke dalam pikirannya, dan melihat ke dalam jiwanya. Tubuh Zanzuo yang bergetar hebat, dia sepertinya ingin menghancurkan dirinya sendiri untuk melindungi rahasianya, namun kiabadinya telah sepenuhnya diserap oleh jubah pertempuran kekaisaran di tubuh Suyun, bahkan jika dia ingin bunuh diri, dia tidak berdaya. Dan saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu saja, setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Suyun akhirnya pulih. Wajah Zanzuo yang pucat, dia menatap Suyun dengan ketakutan. Wajah Suyun sedingin es, dia langsung mengeluarkan pedang roh yang dia beli dari anjing besar itu, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menusuk ke arah jantung Zanzuo yang off. Tubuh Zanzuo yang bergetar, setelah itu, tubuhnya langsung terkoyak oleh ki abadi yang dilepaskan dari ujung pedang, tubuhnya meledak, jiwanya terbang keluar, namun sebelum bisa melarikan diri, ia langsung dihancurkan oleh Suyun. Dia telah menggunakan teknik luar biasa untuk mengetahui semua yang ingin dia ketahui, jadi tidak ada gunanya bagi Zanzuo yang untuk tetap tinggal. Setelah membunuh Zanzuo yang, Suyun keluar rumah. Menguasai, Faseles segera membungkuk di depan pintu. Mari kita kembali ke sekte pencarian abadi dulu. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Iya. Faseles menganggup dan pergi bersama Suyun. Setelah meninggalkan pintu segi delapan, Suyun secara khusus menginstruksikan Kaitian untuk melakukan persiapan dalam waktu dekat. Dia sudah memutuskan untuk mengambil inisiatif. Bahkan jika dia tidak menyerang pengadilan abadi, dia setidaknya akan menghancurkan mata mereka yang mencari jejak dunia iblis sejati. Setelah melepaskan teknik luar biasa pada Zanzuo yang, wajah Suyun muram. Meskipun Zanzuo yang hanyalah utusan tingkat 4, dia adalah menteri pendapatan. Berbeda dari kementerian sumber daya, dia adalah utusan tingkat 4 yang memegang kekuasaan sejati. Bahkan utusan mistik tingkat ketiga akan memberinya wajah, dan tidak akan berani melakukan apapun padanya. Zanzuo yang telah berada di pengadilan abadi selama seribu tahun, tapi dia tidak pernah dipromosikan. Bukan karena dia tidak bisa, tapi karena dia tidak mau. Dia tidak mau melepaskan pekerjaan yang menguntungkan di kementerian pendapatan. Namun, dibandingkan dengan informasi ini, Suyun tentu saja memperoleh banyak berita mengejutkan. Dia dan Faseles bergegas menuju sekte pencarian abadi dalam perlombaan melawan waktu. Saat memasuki sekte pencarian abadi, dia segera memanggil Siang Yang dan Su Liu Luo. Siang Yang, segera kirim seseorang ke istana besar Linglong dan beritahu tetua Wei Ming. Katakan padanya untuk segera mengumpulkan pasukannya dan menuju ke sisi timur laut kota cahaya mengalir. Di sepanjang arah timur laut, ada elemen air, yang sangat langka spirit kristal, dan biarkan dia segera menempatinya. Ya Tuan, Siang Yang segera menangkupkan tinjunya. Meskipun dia sangat penasaran mengapa Suyun tahu bahwa ada roh langka milikku di sana, dia tidak berani bertanya terlalu banyak. Siang Yang menganggup, lalu mundur. Suyun menoleh dan berkata pada Su Liu Luo, Liu Luo, perintah apa yang kakak punya? Segera kumpulkan sepuluh ahli di atas tahap kelima dari alam abadi roh yang mendalam dan ikuti aku keluar. Keluar, apa yang kakak rencanakan? Oh, pergi dan ambil sesuatu. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun dia mengatakannya, Su Liu Luo tidak berpikir itu akan sesederhana itu. Dia menganggup dan pergi juga. Setelah beberapa saat, sepuluh penggarap iblis dari tahap kelima dari spirit mendalam abadi sedang menunggu di luar aula pertemuan. Saat ini, sebagian besar penggarap iblis di sekte pencarian abadi diam-diam bergerak menuju Beyang, sementara orang-orang yang diatur oleh Huayru Muyu memasuki sekte pencarian abadi. Orang-orang ini semua dapat dipercaya, tetapi Su Liu Luo tidak menarik semua penggarap iblis, tetapi meninggalkan sebagian dari para elit. Penggarap iblis ini menerima sejumlah besar koin abadi, pil, dan harta ajaib. Budidaya mereka meningkat sangat cepat, menambahkan bahwa mereka semua jenius berbakat. Kecepatan budidaya mereka beberapa kali atau bahkan lebih dari 10 kali lebih cepat daripada orang biasa. Tidak aneh jika dia memiliki tingkat kultivasi seperti itu. 10 penggarap iblis ini mengenakan jubah sekte pencarian abadi, ada pria dan wanita, dan karena mereka menyamar, penampilan mereka tidak dianggap luar biasa, tetapi ketika mereka melihat Su Yun mengenakan jubah hitam, mereka mengenalinya. Siapa dia? Dan segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Tuan iblis, Tuan! 10 penggarap iblis berteriak serempak. Segera singkirkan semua benda di tubuhmu yang dapat mengungkap identitasmu dan ikuti aku nanti. Su Yun berkata dengan suara rendah. 10 penggarap iblis tidak berani lalai, mereka segera menyimpan jubah sekte pencarian abadi mereka dan berganti menjadi jubah biasa, menutupi diri, dan menyimpan lencana pesanan mereka. Kaka, kamu berencana pergi kemana? Su Liu Luo menjadi semakin penasaran. Untuk mengambil kembali sesuatu yang seharusnya menjadi milik pengadilan abadi. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Sesuatu dari pengadilan abadi. Lebih tepatnya, itu adalah sesuatu yang ingin digunakan oleh pengadilan abadi untuk menangani alam iblis sejati. Semakin banyak Su Liu Luo mendengar, semakin dia menjadi bingung, tetapi tidak ada gunanya menanyakan hal ini kepada Su Yun sekarang, cepat atau lambat dia akan mengerti. Su Yun bersiap sejenak, lalu membawa Faseles dan 10 ahli penggarap iblis keluar dari sekte pencarian abadi, dan bergegas menuju pengadilan abadi. Waktu sepertinya berjalan sedikit terburu-buru, sampai-sampai Su Yun bergerak dengan kecepatan tercepatnya. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, tapi karena Su Yun tidak mengatakannya, mereka tidak berani bertanya. Di tengah perjalanan, Su Yun yang selama ini diam, akhirnya membuka mulutnya. Operasi ini sangat penting bagi kami. Anda harus berhasil menyelesaikan misi, tidak boleh melakukan kesalahan apapun, dan terlebih lagi, Anda tidak boleh meninggalkan jejak apapun. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan, mengerti. Ya, semua orang berteriak serempak. Su Yun menganggukkan kepalanya, dan melanjutkan, dua hari kemudian, pengadilan abadi akan mengirim tim pengawal untuk membawa peralatan abadi, panah dewa yang abadi, yang telah dihabiskan oleh pengrajin pengadilan abadi selama 3.000 tahun untuk mengumpulkan tenaga kerja dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Dari pengadilan abadi, ke pintu masuk dunia bawah. Karena orang-orang dunia bawah sangat menjijikkan terhadap dunia luar, meskipun saya tidak tahu metode apa yang digunakan Master Sekte untuk memasuki dunia bawah, tetapi saya tahu bahwa orang-orang dari dunia bawah pengadilan abadi tidak dapat memasuki dunia bawah. Jika mereka ingin membuka pintu ke dunia bawah, mereka hanya dapat mengandalkan metode yang kuat, dan panah dewa yang abadi, ini adalah kartu truf mereka. Jadi guru ingin kita menyita benda ini untuk mencegah orang-orang dari pengadilan abadi menyerang dunia bawah dan memusnahkan penggarap iblis. Faseles mengangguk, seolah dia sudah memikirkannya dengan matang. Tidak hanya untuk mencegah orang-orang dari pengadilan abadi menyerang dunia bawah, item ini juga memiliki kegunaan lain. Di mana mereka sekarang? Mereka mengambil rute Cloud Creek Lines, jadi kami akan menunggu mereka di sana. Hanya butuh satu hari lebih sedikit untuk sampai ke sana, jadi kami punya cukup waktu untuk bersiap di sana. Tuan Raja Iblis, berapa banyak orang di tim yang mengawal panah dewa yang abadi? Pada saat ini, Raja Iblis mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Ada total 11 ribu orang, semuanya adalah ahli di atas tahap kelima alam abadi roh yang mendalam, dipimpin oleh dewa roh mendalam tahap pertama. Kata Su Yun. Dengan mengatakan itu, 10 penggarap Iblis semuanya tercengang, dan menatap Su Yun dengan lidah terikat. Faseles juga kaget, dia tertegun. Lebih dari 10 ribu orang. Bahkan ada ahli roh dewa yang maha kuasa yang memimpin tim. Kita, kita hanya berjumlah 12 orang. Bisakah kita benar-benar mengalahkan mereka semua? Dan kita masih harus mengambil panah dewa yang abadi, dari tangan mereka, bisakah kita melakukan itu? 10 penggarap Iblis semuanya mengungkapkan ekspresi buruk. Mendengar perkataan Su Yun, mentalitas percaya diri mereka yang semula benar-benar hancur, dan mereka semua mulai panik. Melihat itu, Su Yun tiba-tiba berhenti. Semua orang menghentikan langkah mereka dan mengalihkan pandangan mereka untuk melihatnya. Apakah kalian takut? Su Yun tiba-tiba berkata. Semua orang diam. Jika kamu takut, maka kamu sudah kalah. Tuhan, ini bukan masalah keberanian, tapi perbedaan kekuatan terlalu besar. Jika kita pergi, kita hanya akan mendekati kematian. Perbedaan kekuatan. Jika kita tidak mencobanya, bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan kekuatan antara kita dan musuh? Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian semua harus ingat, apapun yang terjadi, jangan takut, bahkan jika musuh jauh lebih kuat darimu. Dalam situasi itu, aku akan mengizinkanmu melarikan diri, tetapi aku tidak akan pernah membiarkanmu merasa takut. Melarikan diri tidak sama dengan kegagalan, namun rasa takut adalah kekalahan telak. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menundukkan kepala. Su Yun menghela nafas, dan terus bergerak maju. Jalan yang diambil oleh sekte iblis sejati sekarang sama seperti rencana tindakan Su Yun saat ini. Entah itu kekuatan atau jumlah, pihak lain lebih kuat dari mereka. Namun, mereka tetap menuju lokasi musuh. Bukannya mereka tidak peduli dengan hidup dan mati, tapi mereka tidak punya jalan keluar. Sepuluh penggarap iblis ini semuanya berasal dari sekte iblis sejati. Di masa lalu, mereka tidak takut hidup dan mati, dan penggarap iblis tidak takut mati. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di alam segudang, namun seiring dengan peningkatan budidaya mereka, mereka juga mulai semakin menghargai hidup mereka. Bagaimanapun, tidak mudah untuk berkultivasi hingga tingkat ini. Su Yun dapat memahami bahwa begitu dia meninggal, semua usaha dan nasib baiknya akan menjadi ilusi. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan adanya rasa takut. Sehari kemudian, Su Yun memimpin sebelas dari mereka dan akhirnya tiba di Cloud Creek Line. Ini adalah sisi barat daya dari pengadilan abadi. Itu adalah perjalanan lima hari dari pengadilan abadi. Tidak ada tambang roh di sini dan hanya ada sedikit kota abadi. Jadi, sangat sedikit dewa yang muncul di sini. Mungkin banyak orang yang tidak tahu mengapa kelompok yang mengawal panah dewa yang abadi menuju ke sini. Bagaimanapun juga, arah gerbang alam abadi tidak ada di sini, tapi Su Yun, yang telah memperoleh semua ingatan Zanzuo yang mengetahui segalanya. Di sini, ada titik teleportasi yang diam-diam didirikan oleh pengadilan abadi, dan titik ini seperti gerbang surgawi yang menuju ke segudang alam. Begitu seseorang memasuki pintu ini, panah dewa yang abadi akan dikirim ke alam iblis sejati dalam beberapa saat. 1185. Sejak kerusuhan di sekte abadi, pengadilan abadi telah membuat banyak perubahan penting dalam pengelolaan dunia abadi. Setelah mengalami kesakitan di alam iblis sejati, pengadilan abadi memanfaatkan waktu ketika orang-orang dari alam iblis sejati melarikan diri ke dunia bawah untuk secara diam-diam menyiapkan beberapa titik teleportasi yang langsung menuju ke alam iblis sejati. Selama orang-orang dari alam iblis sejati meninggalkan dunia bawah dan kembali ke alam iblis sejati, orang-orang dari pengadilan abadi dapat memasuki alam iblis sejati dalam sekejap dan memusnahkan semua penggarap iblis. Pengadilan abadi saat ini telah sangat mementingkan alam iblis sejati, terutama setelah penggarap iblis muncul di dunia abadi, pengadilan abadi telah memandang alam iblis sejati sebagai musuh nomor satu mereka. Namun, iblis sejati, pengadilan abadi juga sedang menyelidiki dan menjaga dari kekuatan misterius. Kekuatan ini adalah kekuatan yang menyebabkan kekacauan di sekte abadi. Satu-satunya hal yang membuat orang merasa beruntung adalah Su Kinger saat ini berada di tengah-tengah transformasinya dan tersembunyi di dalam sarung pedang. Banyak makhluk abadi di dunia abadi tidak dapat mengunci lokasi tepatnya, menyebabkan sekte peerless dan Su Yun menjadi jauh lebih santai. Sekarang tidak ada lagi banyak pencuri yang menatap Su Kinger, Su Yun tidak perlu khawatir lagi. Sesampainya di dataran Sisi Ayun, tidak ada seorang pun di sekitar. Sepuluh penggarap iblis mengamati sekeliling, lalu kembali dan melaporkan kepada Su Yun bahwa keadaan aman. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya tanpa wajah. Pimpin sepuluh orang ini ke sana untuk mengatur formasi. Pembentukan, susunan apa? Formasi penyembunyian Aura menggunakan lempengan batu abadi sebagai fondasi formasinya. Saat Su Yun berbicara, dia mengeluarkan lempengan batu putih besar dan meletakkannya di tanah. Di saat yang sama, dia mengeluarkan banyak bahan yang telah dia persiapkan sebelumnya dari tas luar angkasanya. Saat kita bertarung nanti, targetmu adalah panah ilahi matahari abadi. Aku akan menangani para penjaga. Kamu segera memasang panah ilahi matahari abadi pada lempengan batu abadi yang diukir dengan arai penyembunyi Aura untuk menyembunyikan semua Aura yang abadi. Sun Divine Arrow, lalu, segera pindahkan ke sekte pencarian abadi, mengerti. Ya, Tuan, kamu bilang, kamu akan berurusan dengan para penjaga. Faseles merasa sulit memahaminya dan bertanya dengan heran, tuanku, apakah anda berencana menangani puluhan ribu orang ini sendirian? Ya. Su Yun dengan santai menganggupkan kepalanya, lalu menatap orang-orang ini dan berkata, kalian harus segera mulai menyiapkan susunannya, waktunya tidak cukup. Ketika mereka mendengar ini, mereka buru-buru berlari, mengambil material di tanah, dan mulai mengukir formasi pada lempengan batu abadi. Namun, setelah mendengar kata-kata mengejutkan Su Yun, tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Rasanya seperti Su Yun tidak memanggil mereka untuk berurusan dengan orang-orang dari pengadilan abadi, tetapi semata-mata untuk membiarkan mereka mengangkut barang-barang tersebut. Sejak awal, Su Yun tidak berencana membiarkan mereka bertarung dengan pengadilan abadi. Sepuluh penggarap iblis sangat terkejut, begitu pula Faseles. Ternyata dalam pikiran Su Yun, musuh yang sangat kuat di hati mereka, sudah menjadi seseorang yang siap dia serang. Faktanya, di hati para penggarap iblis, raja iblis dari sekte iblis sejati seperti dewa mereka. Karena setelah beberapa pertempuran, raja iblis telah memberi mereka harapan, dan keberadaan tertinggi yang hanya bisa mereka hormati dan tidak dihujat seperti rumput di matanya. Sepuluh penggarap iblis masih kesurupan. Ketika mereka mengira orang yang berdiri di samping mereka adalah dewa perang dunia iblis, mereka menjadi sangat bersemangat. Setelah menghabiskan setengah hari, formasi menyembunyikan aura, akhirnya selesai. Su Yun melambaikan tangannya, dan Faseles serta sepuluh penggarap iblis segera menyembunyikan diri. Su Yun mengaktifkan kekuatan Imperial Battle Robe dan menyatu dengan lingkungannya, menyembunyikan sosoknya. Sekarang, dia hanya perlu menunggu. Su Yun diam-diam melihat ke pintu masuk Cloud Creek Line, melihat ke kejauhan, tapi pikirannya tidak bisa tenang. Su Yun belum sepenuhnya mencerna informasi yang diterimanya dari Zanzuo Yang. Meskipun Zanzuo Yang hanyalah utusan pengadilan abadi tingkat 4, dia tahu banyak hal tentang pengadilan abadi. Alasan mengapa pengadilan abadi kuat bukan hanya karena mereka memiliki banyak elit dan talenta, tetapi juga karena fondasi mereka yang kokoh. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahui bagaimana pengadilan abadi dibentuk dan bagaimana perkembangannya. Ayah Zanzuo Yang pernah menjadi utusan pedang kekaisaran dari pengadilan abadi, dan juga salah satu elit awal pengadilan abadi. Setelah mengorbankan dirinya dalam sebuah misi, Zanzuo Yang menerima restu ayahnya dan menjadi utusan tahap 5 dari pengadilan abadi. Karena teman dekat ayahnya, dia bisa maju ke tahap 4 dalam beberapa tahun, tapi dengan metodenya, akan sangat mudah baginya untuk maju ke tahap 3, tapi dia tidak melakukannya. Ayah Zanzuo Yang telah meninggalkan banyak harta karun, dan salah satunya adalah sebuah buku yang mencatat perkembangan pengadilan abadi. Buku ini ditulis oleh ayahnya, dan isinya sangat jelas dan berdarah. Pada saat itu, dunia abadi sedang dalam kekacauan, dan pada saat itu, terdapat banyak sekte di dunia abadi, tetapi mereka tidak bersatu. Setelah pembentukan pengadilan abadi, untuk memperkuat diri mereka dengan cepat, mereka biasanya menggunakan metode aneksasi, dan yang disebut aneksasi adalah membantai seluruh sekte abadi dan merebut sumber daya mereka. Pengadilan abadi tidak membutuhkan sekte-sekte itu untuk menyerah, yang mereka inginkan hanyalah besi dan darah, menggunakan metode mereka sendiri untuk menetapkan hukum yang menakutkan, menggunakan metode mereka sendiri untuk menguasai seluruh dunia abadi, dan dibawah kepemimpinan ahli tertinggi, namun, sebelum pengadilan abadi berada di jalur yang benar, mereka telah menghancurkan hampir seribu sekte, dan banyak makhluk abadi pembentukan pengadilan abadi, apa yang disebut hukum tidak cukup sempurna, menyebabkan banyak pelaku kejahatan tidak dihukum, banyak kasus ketidakadilan terjadi, dan orang-orang yang tidak bersalah terlibat. Sebenarnya hal seperti ini ibarat berdirinya suatu dinasti, apapun dinasti itu, pada awal berdirinya, setelah seiring berjalannya waktu, jika tidak diperbaiki maka cepat atau lambat akan hancur, tetapi jika dapat diperbaiki pada waktunya, maka dapat terus berkembang dan berkembang. Jika hanya itu saja, Su Yun tidak memiliki perasaan buruk terhadap pengadilan abadi, namun buku sejarah pengadilan abadi yang dicatat oleh ayah Zanzuo yang tidak hanya menggambarkan hal-hal ini. Mungkinkah mereka selalu mencari benda itu? Su Yun bergumam. Saat ini, sejumlah besar titik hitam melayang dari cakrawala jauh. Titik-titik hitam ini padat, seperti semut yang bergerak cepat bersama-sama. Saat mereka mendekat, titik-titik itu semakin membesar, perlahan-lahan membentuk seseorang. Tim pengadilan abadi yang mengangkut panah ilahi matahari abadi telah tiba. Su Yun mengumpulkan pikirannya dan melihat ke arah Faseles, yang berada dalam kegelapan, dan melihat mereka mengangguk, menandakan bahwa mereka sudah siap. Tim secara bertahap mendekat, disertai semburan cahaya merah yang sangat menyilaukan. Itu adalah cahaya yang datang dari tengah kerumunan. Puluhan ribu orang dari pengadilan abadi membentuk lingkaran, padat, dan berbaris maju. Di tengahnya ada alat sihir terbang besar, yang tingginya 3 meter. Di bawahnya ada dua patung harimau putih yang tampak hidup dan megah, dan di atas patung itu ada lapisan lempengan batu merah menyala. Ada formasi yang tercetak di lempengan batu, dan ketika formasi itu diaktifkan, matahari kecil melayang di atasnya, dan panah merah menyala yang besar dan tajam menembus matahari kecil. Ini adalah panah ilahi matahari abadi. Formasi pada lempengan batu tidak dapat ditutup, dan tidak dapat disimpan dalam kantong spasial, jika tidak, formasi akan berhenti, dan panah ilahi matahari abadi tidak akan berguna. Oleh karena itu, Su Yun hanya bisa meminta Faseles dan yang lainnya untuk memindahkannya. Su Yun mengeluarkan pedang roh yang dibelinya dari anjing besar dari sarung pedangnya. Meski pedang ini sepertinya tidak memiliki kegunaan khusus untuk saat ini, dengan budidaya Su Yun, dia tidak lagi mempedulikan bentuk, karakteristik, atau ketajaman senjata yang digunakannya. Ilmu pedangnya sudah mulai berkembang ke titik di mana tidak memiliki pedang lebih baik daripada memiliki pedang. Dia melompat dan melayang, tepat di depan pasukan pengadilan abadi. Ketika dia mendekat, pasukan itu segera berhenti. Astaga! Hampir semua orang dari pengadilan abadi mengeluarkan harta dan senjata abadi mereka ke Su Yun, dan menatapnya dengan mata waspada. Siapa kamu? Minggir? Atau kamu akan mati tanpa tempat pemakaman? Seorang abadi dengan bendera di punggungnya terbang dan meneriaki Su Yun dengan marah. Tapi Su Yun tidak menjawab. Melihat ini, makhluk abadi itu melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu, dan berkata, turunkan dia. Ya! Segera, sepuluh orang dari pengadilan abadi bergegas, ingin menyerang Su Yun. Namun, saat ini, Su Yun tidak memiliki niat sedikitpun untuk menunjukkan belas kasihan. Dia tiba-tiba mengangkat matanya, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Tubuhnya berkedip-kedip, dan ketika dia stabil, sepuluh orang dari pengadilan abadi sudah berdiri di tempat yang sama, seolah-olah mereka membeku. Hei! Tunggu apa lagi? Cepat jatuhkan orang ini! Makhluk abadi dengan bendera di punggungnya berteriak dengan cemas. Tetapi setelah beberapa saat, tubuh sepuluh makhluk abadi perlahan-lahan hancur, dan dia menutup mulutnya. Sepuluh orang itu berubah menjadi daging cincang dan mati. Melihat ini, orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi ngeri. Pembunuhan instan, pembunuhan instan, dan, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana dia melakukannya. Dalam sekejap, semua orang di sekitar tahu bahwa kekuatan orang ini sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu tidak bergerak maju? Bajingan, tahukah kamu kalau kamu menunda, kita semua akan dihukum. Pada saat ini, suara jahat datang dari kerumunan, dan seorang pria kuat dengan wajah galak dan pisau besar di bahunya mendorong kerumunan dan berjalan mendekat. Yang mulia! Yang mulia! Yang mulia! Orang-orang dari pengadilan abadi berteriak dengan cemas. Begitu orang kuat itu keluar dari kerumunan, dia langsung membidik Su Yun, yang berada di luar kerumunan. Dia mendengus dalam hati, dan berjalan mendekat dengan pisau besar di bahunya, seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang mendominasi. Bajingan, siapa kamu? Pria kuat itu memandang Su Yun dengan santai, dan berteriak dengan suara kasar. Beri aku panah ilahi matahari abadi, dan kamu tidak akan mati, kata Su Yun. Begitu kata-katanya jatuh, seluruh tempat menjadi sunyi, dan kemudian tawa yang berlebihan pun meledak. Hahaha! Pria kuat itu tertawa terbahak-bahak hingga hampir menangis. Setelah beberapa saat, dia berhenti tertawa, dan menatap Su Yun sambil tertawa, dan berteriak, anak kecil, tahukah kamu siapa kami? Haha! Kamu sebenarnya, benar-benar mengenai karakter utama dari panah ilahi matahari abadi. Tahukah kamu cara menulis kata, kematian? Hahaha! Kematian, apakah Anda tahu cara menulisnya? Su Yun berbalik dan bertanya.